Pemirsa seorang pria diduga anggota Ormas tewas dibunuh di sebuah warung di Kalideres, Jakarta Barat. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap polisi meski motif pembunuhan belum terungkap. Pembunuhan seorang anggota Ormas di Jalan Palom Lestari, Kalideres, Jakarta Barat terekam kamera. Dari gambar, terlihat pelaku berinisial TS memegang senjata melarikan diri. Usai membunuh korban. Sementara korban tewas bersimbah darah. Aksi ini pun sempat membuat warga sekitar kaget. Tak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku. Tanpa perlawanan, pelaku langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi, sebelum terjadi pembunuhan itu antara pelaku dan korban, terjadi pertengkaran. Olah TKP melakukan pengecekan CCTV sehingga kita mendapatkan ide sepelaku dan kita memang sudah mengamankan pelaku tersebut. Pelaku diamankan di wilayah mana? Pelaku oleh tim berhasil diamankan di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan menanyai sejumlah saksi yang mengetahui kejadian pembunuhan tersebut. Dari Jakarta, Gani, Ainews melaporkan.